Banyak orang yang tidak bisa sholat jenazah hanya ikut-ikutan karena gak pernah belajar Sederhana Anda ibu-ibu yang tidak pernah sholat jenazah Nanti kalau ada yang meninggal dunia sholat jenazah Termasuk sholat haib Jadi langsung aku niat sholat jenazah yang fardu Allahu Akbar Dalam sholat jenazah dianjurkan untuk mempercepat Karena pengen jenazah segera dihantarkan ke kuburnya Makanya menunda-nunda sholat jenazah gak perlu Gak usah menunda esu hari Wah ini kebiasaan ini kamu sayang Kebiasaan apa kamu ikut petujuan nabi Gampang para ulama menafsiri Nah ini kan perempuan tapi kok domirnya pake laki-laki Ya perempuan maksudnya bukan jenazah perempuan Majid Ini perempuan Ini laki-laki kok pake wifirlaha Ya maksudnya jenazah gitu aja Udah dan gak usah pusing Jadi ada yang ribut kan memang orang bingung Orang awam dibikin ribut Baik kita sudah sampai kepada halaman ke-57 C. Syarat sholat jenazah Dalam sholat jenazah Jenazah ada sholat jenazah Termasuk salah satu fardu kifayah Sholat jenazah syaratnya adalah sama Seperti halnya sholat biasa Seperti harus suci dari hadas kecil dan besar Suci dari najis menghadap kiblat Sama Hanya tanpa rukuk, tanpa sujud Ada rukun sholat jenazah Apa yang harus kita hadirkan dalam sholat jenazah Jika kita tidak menghadirkannya Maka sholat kita tidak sah Rukun sholat jenazah adalah sebagai berikut Pertama berdiri Selagi orang itu bisa berdiri Maka tidak boleh melakukan sholat jenazah dengan duduk Karena sholat jenazah termasuk sholat wajib Cuma fardunya fardu kifayah Seperti halnya sholat duhur, maghrib, isa dan seterusnya Akan tetapi jika kita melakukan sholat sunnah Maka kita pun duduk boleh Hanya saja pahala duduk separuh dari pahala berdiri Tapi kalau kita Apa namanya, kalau kita Biarpun dalam keadaan mampu Tapi kalau sholat sunnah Kita boleh duduk Cuma ya Jangan jadi pemalas Hanya karena mengenal berita begini Langsung pada duduk sholatnya nanti Tidak, itu pahalanya separuh Pahalanya separuh dari saat melakukan sholat dengan berdiri Kemudian yang kedua adalah niat Seperti halnya sholat-sholat yang lainnya Tentunya ada niat Saat niat, dia harus melintaskan beberapa hal di dalam hati Waktu mengucapkan Allahu Akbar Melintaskan maksud untuk melakukan sholat Dia mau melakukan sholat Al-Qasad Yang kedua menyebutkan nama sholat Sholatnya apa? Allahu Akbar tidak dijelaskan sholatnya? Harus kita jelaskan sholat jenazah Kemudian menyebut Menyebutkan kefarduannya Ini sholat jenazah Menyebutkan kefarduannya Menentukan mayat tidak harus Karena pasti sholat jenazah Pasti untuk mayat Masa untuk jenazah untuk orang hidup? Tidak ada Maka tidak harus ditentukan Tapi Dan tidak wajib menentukannya Ada menyebut Kefarduannya harus Sholat jenazah fardu kifayatin Harus ada Ini adalah diantaranya Yang harus dihadirkan Di dalam kita melakukan Jadi waktu melakukan Allahu Akbar Niat melakukan sholat jenazah Yang fardu Seperti itu Kemudian Niat ini dilintaskan di hati Saat takbiratul ihram Sama seperti sholat yang lainnya Contoh jika dilafatkan Adalah sebagai berikutu Aku sholat untuk mayat ini Fardu kifayatin Sholat Cukup di hati Aku niat untuk jenazah ini Fardu kifayatin Allahu Akbar Sudah sah Tidak harus pakai bahasa Arab Selalu kami ingatkan Bahasanya harus dimudahkan Jangan sampai gara-gara Tidak bisa niatnya Lalu tidak sholat Dan juga Tidak tahu kami hadirkan Atau tidak disini Kalau tidak akan kami Hadirkan Bahasanya sholat jenazah Bagi perempuan juga boleh Bukan syaratnya Harus laki-laki Tidak perempuan Cuman sekarang Hampir langka Hampir tidak pernah Perempuan Di beberapa tempat Perempuan tidak melakukan Sholat jenazah Dia kehilangan kemuliaan Kalau kebetulan Sudah hadir di tempat Seanak kerabat dan saudara Sholat jenazah Kemudian Niat seperti ini Biasa Bisa untuk jenazah Yang disaksikan Atau jenazah Yang tidak disaksikan Sholat gaib Kita setiap Jumat Ada kiriman-kiriman Berita-berita duka Sehingga kita ingin Dapatkan keutamaan Kemuliaan Kita melakukan Sholat jenazah Sholat gaib Sholat di saat Mayatnya tidak ada Di hadapan Tentunya Kalau kita ingin Melakukan sholat gaib Jangan sampai Kita lupa Rambu-rambunya Misalnya Ada aturan-aturannya Misalnya Kita sudah Beritahu Atau paling tidak Sudah menduga Kalau mayat itu Sudah dimandikan Sebab dalam Matam kita Imam Syafi'i Sholat jenazah Harus setelah mandi Disucikan Dimandikan Kalau ternyata Belum dimandikan Tidak ada sholat jenazah Kalau ternyata Tidak dimandikan Ya tidak Sholat jenazah Seperti itu Ada pun bahasa Yang digunakan Dalam niat Bisa dengan Bahasa apa saja Yang memang Difahami Terserah bahasa apa Asalkan Mencakup Tiga makna Tersebut di atas Bermaksud Melakukan sholat Sholat jenazah Fardu Paling sempurna niat Adalah Paling sempurna niat Niat adalah Sebagai berikut Usalli Aku melakukan sholat Ala hadhal mayat Untuk mayat ini Arba'a roka'abba Takbir rotin Empat takbir Empat takbir Takbirnya rukun Fardul kifayati Fardu kifayah Lillahi ta'ala Jadi takbirnya itu empat Jadi takbir dalam Sholat jenazah Takbir rukun Jadi kalau kita datang Ternyata sholat jenazah Jadi dimulai Imam mengucap Allahu Akbar sekali Allahu Akbar dua kali Assalamualaikum Kita menambah dua Karena apa Takbir disini adalah rukun Takbir kita rukun Kalau kita ketinggalan Takbir Maka kita Menambahkan Setelah Imam Assalamualaikum Kita menambah takbir Sesuai Dengan kekurangannya Takbir kan Ternyata takbir Baru dua Rukun Allah Akbar Imam Salam Kita nambah dua Karena takbir disini Seperti roka'at Sangat berbeda Jika kita melakukan Sholat Idul Fitri Idul Adha Kita datang Terlambat Baru Allahu Akbar Langsung Imam Bismillahirrahmanirrahim Kita tidak perlu lagi Menambah takbir Kenapa Takbir disitu Sunnah Sudah waktunya Kita menyibukkan diri kita Untuk mendengar Imam Bukan untuk bertakbir Dan bertakbir Kemudian Setelah itu Takbir Setelah niat Ada takbir empat kali Takbir dalam sholat jenazah Takbir dalam sholat jenazah Berbeda dengan takbir Dalam sholat hari raya Sudah kami jelaskan tadi Takbir yang wajib Dalam sholat hari raya Yaitu hanya saat Takbiratul ihram saja Allahu Akbar Selebihan sunnah Kalaupun tidak takbir Sah sholat hari rayanya Tapi kalau Sedangkan jenazah Harus empat takbir Kalau sholat hari raya Maka tidak wajib Bagi kita Untuk menambah takbir Setelah Imam Sempurna takbirnya Setelah Imam takbir selesai Setelah itu Baca Bismillah Alhamdulillah Kita tidak perlu lagi Menyusul takbir lagi Jika itu dalam sholat hari raya Sedangkan Akan tapi dalam sholat jenazah Wajib Sedangkan semua takbir Dalam sholat jenazah Adalah rukun Maka yang tertinggal Dalam takbir tersebut Dianggap masbuk Sehingga setelah salamnya Imam Kita diharuskan Untuk menambah takbir Sehingga genap Empat takbir Bagi yang tertinggal Dalam takbir Imam Maka rukun yang dibaca Setelah takbir Tidak boleh mengikuti Bacaan Imam Akan tapi dia mengikuti Urutan bacaannya sendiri Karena setelah takbir yang pertama Kita baca surat Al-Fatihah Kalau kita Ngejarnya Imam Imam surat terakhir Imam yang ketiga Berarti kan surat doa Berarti Imam doa Kita baca Fatiha Kita mengikuti Urutan masing-masing Jadi misalnya Takbir yang pertama Membaca surat Al-Fatihah Takbir yang kedua Membaca sholawat Takbir ketiga Setelah takbir kita Membaca doa Kita ketemu Imam surat Yang ketiga Imam yang ketiga Setelah kita Allah Imam Allah Kabar Kita Allah Kabar Imam membaca sholawat Kita Membaca Fatiha Karena kita baru Pertama takbir Jadi kita mengikuti Rokaat Masing takbir kita sendiri Bukan mengikuti imam Maksudnya Bacaannya Urutannya Sesuai dengan Urutan kita Tugas kita Baik Misalnya Bacaan surat takbir yang pertama Adalah surat Al-Fatihah Sehingga bacaan tersebut Tidak boleh diganti Dengan sholawat Karena sholawat tempat Pembacanya adalah Setelah takbir yang kedua Kita baru takbir yang pertama Baca sholawat Kenapa? Karena imam Ya'bah sholawat Oh enggak Kamu ikut Sebab urutan disini Seperti halnya ruku Seperti halnya sujud Sesuai urutan masing-masing Nah Urutan masing-masing Jadi rukun itu semuanya Jadi bagi kita Yang waktu yang membaca surat Al-Fatihah Tertibnya itu harus Waktu membaca surat Al-Fatihah Baca Al-Fatihah Baik Kemudian Yang keempat Membaca surat Al-Fatihah Membaca surat Al-Fatihah Setelah takbir yang pertama Kemudian nanti membaca sholawat Setelah takbir yang kedua Kemudian setelah membaca Membaca doa Setelah takbir yang ketiga Setelah takbir keempat Salam Jadi doa setelah takbir keempat Bukan semua keharusan Banyak orang yang tidak bisa Sholat jenazah Hanya ikut-ikutan Karena tidak pernah belajar Sederhana Anda ibu-ibu yang tidak pernah Sholat jenazah Nanti kalau ada yang meninggal dunia Sholat jenazah Termasuk sholat haib Jadi langsung Aku niat sholat jenazah yang fardu Allahu Akbar Selalu baca surat Al-Fatihah Tidak pakai doa istitah Karena pada dalam sholat jenazah Dianjurkan untuk mempercepat Karena pengen jenazah Segera dihantarkan ke Ke kuburnya Makanya menunda-nunda Sholat jenazah Tidak perlu Apalagi menunda sampai Nginap isuah hari Tidak perlu Sebisa mungkin dipercepat Tidak usah menunda isuah hari Wah ini kebiasaan Kamu saya Kebiasaan apa Ikut petujuan Nabi Ada beberapa hal Yang harus dipercepat Di antaranya apa Anak gadis Kalau sudah balik Dapat jodoh Segera dinikahkan Jenazah Segera dihantarkan ke kuburnya Seperti itu Jadi menunda-nunda Tidak baik Termasuk sampai sholat jenazah pun Dipercepat Dan ndaknya cukup sekali Kecuali bagi yang tertinggal Sekali Bagi yang tertinggal Sudah tertinggal Sudah selesai Tidak harus nunggu Ada orang datang lagi Sholat jenazah yang kedua datang Tidak usah ditunggu Sedangkan sholat jenazah sekali Sudah selesai Kalau ada orang Sholat jenazah kedua ketiga Ya tidak apa-apa Yang kebetulan jenazah Belum dihantarkan ke kubur Kemudian ada orang Datang lagi Ya sholat dong Tapi jangan Tidak perlu Kita sampai menunggu Oh ada orang Mau datang dia Wali kutub Ibaratnya mau datang Tapi masih jauh Lebih cepat Lebih baik Cepat dihantarkan ke kubur Yang penting sudah gugur Wajiban bagi yang hidup Yaitu melakukan sholat Sholat jenazah Ada sebagian Sebagian tradisi Mungkin ditunda sehari Dua hari Tidak perlu itu semuanya Om Nabi menyuruh Bercepat Kenapa kita merubah Seperti itu Kemudian Setelah membaca Fatiha Adalah setelah Setelah takbir yang pertama Kemudian Membaca sholawat Setelah takbir yang kedua Sholawat yang paling ringan adalah Allah ma sholih Ala sayyidina Muhammad Selesai Sempurnanya adalah Sholawat Ibrahimiyah Seperti sholawat yang Anda baca Di saat Anda melakukan sholat Allah ma sholih Ala sayyidina Muhammad Wa sayyidina Muhammad Kama sholaitu ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Fila almiina ina kami tu majid Seperti itu Kemudian Membaca doa Membaca doa Adalah setelah takbir yang ketiga Doanya sederhana Allah ma firlahum Allah ma firlahu Warhamhu wa afi wa fuanhu Ifirlahu Kalau laki-laki Ifirlaha Ifirlahum Kalau banyak Ifirlaha Kalau perempuan Kalau salah Tidak membatalkan Jangan pusing Bingung Kalau belajar pasar Gampang mara ulama Menafsiri Ini kan perempuan Tapi kok domirnya Pakai laki-laki Ya perempuan Maksudnya bukan jenazah Perempuan Majid Ini perempuan Ini laki-laki Kok pakai Firlaha Ya maksudnya jenazah Begitu aja Dirubah Mudah Dan gak usah pusing Jadi ada yang Rebutkan memang orang bingung Orang awam dibikin ribut Sudah Alas Cuman Kalau orang ngerti bahasa Arab Ya sehariannya sesuaikan Kalau perempuan Amo firlaha Berlaki-laki Firlahu Banyak Amo firlahum Baik Untuk ditakwili Kalau salah Gampang saja Gitu aja Doanya bebas Doa Doanya apa saja Doa untuk mayid Adalah Pempenting doa Tidak harus doa seperti itu Boleh doa apa saja Doa Mendoakan orang meninggal dunia Ada pun untuk Meni orang Untuk anak bayi Ini ada tambahannya Bukan tidak Dan tidak harus ini Dan tidak harus ini Allah Kalau 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 Amo firlahu Ampunilah dia Allah Jadikanlah Kedua anak ini Adalah Sebab Sang orang tua Mendapatkan Pahala Simpanan Tabungan Pahala Salafan Dukhran Simpanan Salafan adalah Pahala yang Didahulukan Salafnya ini Kebaikan Yang kita terdahului Kenapa Anaknya sudah meninggal dunia Kesabaran ibunya Kesabaran ayahnya Itu menjadikan Ayah tersebut Dapat pahala yang didahulukan Ditunggu maksudnya Ditunggu pahalanya Ditunggu oleh pahala Pahlanya sudah nunggu Hanya karena Masih hidup saja Bapaknya tidak merasakannya Semoga menjadi Pelajaran Pelajaran Semakin dekat pada Allah Bisa mengambil Satu Hikmah Pelajaran Menjadi Sebab orang tua Tertolong Betakil Ya Allah Beratkanlah Bihi dengan Bayi tersebut Yang meninggal Mawazinahumah Timbangan pahala Bagi orang tuanya Kemudian Afrih Sobro Berikan kesabaran Alakulubihimah Ke hati Kedua orang tua Alataftinuhumah Dan Joko Jangan kau Jadikan anak itu Fitnah Untuk orang tua Fitnah itu apa Ada orang tua Setelah anaknya meninggal dunia Putus asa Marah-marah Kemudian marah Kepada Allah Itu fitnah Dan jangan kau halangi kami Dari mendapatkan pahala Gara-gara anak tersebut Ini adalah doa yang perlu dihadirkan Baik Kemudian jenazah dua orang Mungkin jenazahnya dua orang Kalau jenazahnya berbilang Katatan Ini kami beri catatan Kesalahan menyebut kata ganti Dalam doa tersebut Tidak menjadi sebab Batalnya solat jenazah Dan juga tidak menjadi Sebab kurangnya pahala Tidak ada Apalagi jika yang membaca Adalah orang awam Yang tidak pandai Berbahasa Arab Yang ngerti bahasa Arab pun Tidak menjadi Salah Kemudian setelah membaca salam Setelah takbir empat kali Rukun selanjutnya adalah salam Kewajiban mengucapkan salam Hanya sekali Yaitu Salam yang pertama Ada pun mengucapkan salam yang kedua Adalah sunnah Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Kebanyakan ulama mengatakan Tidak perlu ditambah dengan Wabarakatuh Biarpun seadanya ditambah Boleh Sebagian ulama kita mengatakan Sunnah ditambah Tapi kebanyakan mengatakan Tidak usah ditambah Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Selesai Solat jenazah Ada pun dokter Assalamualaikum yang pertama Disunahkan nengok ke kanan Assalamualaikum Yang kedua adalah nengok ke kiri Seperti halnya Salam di dalam solat Selesai Solatnya gampang Harus mengerti semuanya Solat jenazah Selamat menikmati